Selamat siang, topik kali ini membahas tentang Regresi Linear Berganda atau Multiple Regresion disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang Ada pun pokok bahasan adalah pendahuluan studi literatur, contoh soal, ringkasan, soal-soal latin, dan referensi Pendahuluan, kita lihat pendugaan atau peramalan nilai dependent variable atau variable terikat Y berdasarkan hasil pengukuran beberapa independent variable, yaitu variable bebas misal X1, X2, X3, sampai Xn antara dependent variable dan independent variable bersaring berkorelasi Persamaannya, persamaan umum adalah Y caping sama dengan B0 plus B1, X1 plus B2, X2 plus sampai Bn, Xn itu persamaan yang pertama Atau Y sama dengan Y sama dengan B0 plus B1, X1 plus B2, X2 plus Bn, Xn plus E1 dimana Y adalah dependent variable X1, X2, sampai Xn adalah independent variable B0, B1, B2, dan Bn adalah kovisien regresi EI, E1 adalah EI adalah galat atau error Contoh aplikasi adalah hubungan antara bauran pemasaran Penjualan merupakan fungsi price, product, promotion, place atau X1, X2, X3, X4 Yang kedua, hubungan antara umur bayi, hari, dan bopot lahir, kilogram terhadap panjang badan daripada bayi, setimeter Ketiga, hubungan antara ketinggian, sea level, suhu, dan tekanan permukaan bumi terhadap kecepatan angin Yang keempat, hubungan antara kehandalan, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness atau service quality terhadap kualitas layanan Empat adalah pengaruh antara kecepatan angin dan jumlah suhu, sudu terhadap daya yang dihasilkan oleh kincir angin Ini contoh daripada aplikasi yaitu mengukur daya dari kincir angin merupakan fungsi daripada B0 plus B1, X1 plus B2, X2 Ini adalah terowongan angin yang terdiri dari meja penyangga Ini satu, dua adalah pintu sliding Tiga adalah microcontroller, ini alat ukur suhu, kecepatan angin, putaran poros, dan daya listrik Empat adalah kipas angin, ini exhaustor Kemudian lima adalah sudu atau runner daripada pembangkit listrik tenaga bayu 6 adalah ducting Ini masih sama, yaitu Y daya merupakan fungsi daripada B0 plus B1 kali kecepatan angin atau X1 ditambah B2 kali jumlah sudu Ini adalah bentuk daripada kincir angin Ada kecepatan angin Di sini ada kecepatan angin Dan di satu lagi adalah ada Proyeksi daripada kincir angin Yaitu tinggi kali diameter daripada kincir angin Dan jumlah sudu Bisa juga ditambah putaran Ini persamaan regresinya Yang belum diketahui adalah B0, B1, B2 Itu kita akan menghitung B0 dengan B1 dan B2 Dengan menggunakan persamaan Tiga persamaan ini Sigma Yi Dimana I berjalan dari 1 sampai N Sama dengar N kali B0 plus B1 kali Sigma X1i Dimana I berjalan dari 1 sampai N Persamaan yang kedua adalah Sigma X1i YI sama dengan B0 kali Sigma X1i Dikuadratkan ditambah B2 kali Sigma X1i plus X2i Persamaan yang ketiga adalah Sigma X2i YI sama dengan B0 kali Sigma X2i plus B1 kali X1i Kali X2i plus B2 kali Sigma X2i dikuadratkan Ada tiga persamaan ANU Maka B0, B1, B1, B2 bisa dihitung Ada dua cara Metode eliminasi dan matriks Bila diketahui Persamaan data Maka carilah persamaan regresinya Ini datanya Dimana misalkan Y1i adalah jumlah penjualan Kemudian X1i adalah biaya kualitas daripada produk Skala 1 sampai 100 Kemudian X2i adalah harga Harga itu dari 1 sampai 10 Murah sampai mahal Misalkan saja Nah kita bisa menghitung Ada 12 data Maka diperoleh YI itu penjualan 85 unit X1 itu tadi adalah X1 adalah Kualitas daripada produk Skala 1 sampai 100 Kemudian ini 65 Untuk yang pertama Benda kerja yang Produk yang pertama X2i adalah Harga Murah 1 adalah murah Dan seterusnya Kita peroleh Ini X1 dikuadratkan 65 kuadrat X2 dikuadratkan 1 kuadrat X1 kali X2 65 kali 1 Kemudian X1i kali Yi 65 kali 85 X2i kali Y1 kali 85 Maka kita bisa Memperoleh Ini Xyi sama dengan 1011 Ini 1011 Oke tabel 1 Penjumlahan Kemudian X2 X1i adalah 725 X2i 43 X1 kali X2 X1 kali X2 dijumlahkan 2540 X1 dikuadratkan Dijumlahkan 44.475 X2 dikuadratkan Dijumlahkan 195 X1 kali Yi Dijumlahkan Diperoleh 61.685 Dari sini Dari sini kita Dapatkan Ini Sigma X2 Kali Yi Sama dengan 3581 Nah dari Situ diperoleh Persamaan Tiga Persamaan Persamaan 15 12B0 Plus 725 B1 Plus 43B2 Sama dengan 1011 Persamaan 15 725 B0 Plus 44.475 B1 Plus 2540 B2 Sama dengan 61.685 Itu Persamaan 16 43B0 Plus 2540 B1 Plus 195 B2 Sama dengan 3581 Persamaan 17 Dari Tiga Persamaan Yang belum Diketahui B0 B1 B2 Maka Kita bisa Menghitung B0 B1 B2 Dengan Matrix Kita Tulis Seluruh Ini Untuk Mencari B0 Kolom Satu Diganti Konstanta Ruas Kanan Jadi Jadi Diperoleh Ini Matrix Yang Diatas Nah Ditambahkan Dengan Ini Ditulis Ulang Kolom Satu Dan Kolom 2 Yang Dibawah Juga Ini Adalah Koefisien Pada Matrix Awal 12 725 43 Dan Ini Kolom 2 Kolom 3 Maka Ditulis Ulang Kolom 1 Dan Kolom 2 Maka Berapa B0 Yaitu 1011 Dikalikan 44.475 Dikali 195 Ditambah Ini 725 Dikali 2540 Dikali 3581 Ditambah 43 Kali 61 685 Dikalikan 2540 Dikurangi Yang kesini Demikian juga Dengan cara yang dibawa Juga Diperoleh Maka B0 Sama dengan 27 547 Untuk Mendapatkan B1 Konstanta Ini Kolom Yang kedua Diganti Konstanta Ruas Kanan Yang bawah Tetap Maka Diperoleh B1 Dengan Cara yang Sama B1 Sama dengan 0,922 Untuk Menghitung B2 Sama Ini Kolom 3 Diganti Konstanta Ruas Kanan Nah Kolom 4 Dan 5 Ditambahkan Kolom 1 Dan 2 Dengan Cara yang Sama Diperoleh B2 Sama dengan 0,284 Maka Persamaan Regresinya Menjadi Ini Y Capi Sama dengan 27,547 Ditambah 0,922 X1 Ditambah 0,284 X2 Kesimpulan Karena Koefisien Regresi Dari X1 Adalah 0,922 Lebih Besar Daripada Koefisien Regresi Dari X2 0,284 Maka Faktor Atau Variable Yang Lebih Dominan Adalah X1 Dan Faktor Yang Dominan Kedua Adalah X2 Karena Koefisien Regresinya Lebih Besar Daripada X1 Lebih Besar Daripada X2 Ada Soal-soal Latihan Silahkan Datanya Anda Tentukan Sendiri Dan Dihitung Menggunakan Ini Silahkan Disi Sendiri Dan Tentukan Sendiri Daftar Pustaka Biodata Penulis Terima kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Saudara Sampai Bertemu Di topik Yang Lain Selamat Siang Jangan Lupa Subscribe Comment Like And Share Tentukan